Baik yang di luar sana termasuk juga ini atau misi. Jadi saya spirulina hanya sebatas tahu. Dan dulu waktu saya ditanya, tahu spirulina? Saya jawabnya, oh tahu. Itu pasti ganggang kan? Selalu begitu. Dan akhirnya saya baru tahu jawaban itu ternyata kurang tepat. Jadi teringat juga waktu saat saya masih bekerja di kantor. Jadi saat itu spirulina itu sangat-sangat populer menurut saya di tempat kerja waktu itu. Jadi saat itu saya kan kerjanya di bagian admin. Waktu itu saya harus mengirimkan data-data yang diperlukan ke bagian lain, yaitu bagian accounting. Dan mayoritas di sana tentu wanita. Mereka ini memanfaatkan waktu istirahatnya itu dengan menggunakan masker spirulina. Jadi bisa dibayangkan, saat saya akan masuk ruang mereka, mengetuk pintu, lampunya memang waktu istirahat pasti agak diredupkan. Karena jam istirahat. Nah, begitu masuk, saya hanya melihat ada bayangan muka-muka hijau. Kan kaget banget gitu loh. Jadi untung kok bosnya, bos wanita ini nggak ikutan ya, nggak ikutan juga nih. Benar-benar berbahaya gitu sih. Jadi waktu itu yang saya tahu spirulina itu adalah ganggang. Kedua, spirulina itu digunakan untuk, ya mungkin menakuti-menakuti orang ya. Bukan Bapak-Ibu, maksud saya spirulina itu digunakan untuk masker wajah. Jadi saat itu saya sangat tidak tertarik sama sekali dengan produk yang namanya spirulina. Nah, sungguh bersyukur pada sore hari ini, semua itu akan tercerahkan ya. Suri hari ini, saya akan ditemani oleh seorang ibu yang sungguh luar biasa. Beliau adalah seorang member Atomi dan sudah bergabung sejak tahun 2018 ketika Atomi dibuka di Indonesia. Dan saat ini telah mencapai peringkat Diamond Master. Saya cek dulu ya, mungkin karena beliau ini sedang dalam perjalanan mungkin, memang sudah izin juga. Jadi mungkin agak terlambat datang. Belum masuk Pak Hans, masih on the way ya. Kalau nggak, masuk ke sharing-sharing dulu aja. Oke, mungkin. Oke, mungkin gini ya. Karena saya sendiri kurang tahu juga masalah spirulina. Dan anggapnya pakarnya juga belum datang. Jadi mungkin saya bisa minta tolong ke Bapak-Ibu, mungkin yang sudah menggunakan dari spirulina, ada yang bisa di-sharingkan untuk kita semua. Boleh langsung unmute. Oke, silakan. Silakan, Bu Liriana. Silakan, Liriana. Silakan, saya nggak buka video ya. Boleh, silakan, Bu. Jadi, Bapak-Ibu, jadi spirulina itu dulu, yang sebelum diatomis 12,5. Tidak, saya punya pemahaman, memang spirulina itu payah satu men untuk penghanti saluran. Itu pemikiran saya waktu itu. Karena memang ya, dari bahan-bahannya seperti itu. Dan saya memang, dulu pun juga sering mengkonsumsi. karena kalau dulu kan di pantau, jarang makan saya ya, lebih banyak makanan, datang-datang, sampai satu saat, saya tuh terlihat teman, yang dari luar kota, datang ke tanda saya. Saya tahu sih, anak ini memang agak kerawatan gitu dulunya. Loh, takut-tahu, takut-tahu, takut-ah, nggak ketemu ya. Kita ngosin satu, dua, berada. Sampu berada. Dia datang tuh dengan waktu yang serah, 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 berpikir gitu. Kalau datang berpikir gitu, itu kan sangat loh. Gila, aku pakai apa, minggu-mengguak berpikir. Dia bilang, kamu dulu, saya pakai tirulina, jadi dia di maskarir tirulina. Oh, ternyata di, saya lihat masker aja. Dikam dulu. Loh, takut-tahu, masker itu waktu itu, saya memang belum, mengatasi penginai, atau begitu. Saya sampai ngomong, dia diomong, dia kumpul, aku mau, aku mau, aku saat ada talah tamu, masker yang saya tuh, tidak tukar. Yang benar-benar, soalnya, kita nggak tahu, bagaimanapun, bisa kaya di hujan, Kita bilang, Kalau dia bilang, dia kan belum, nggak kesel. Kalau saya bilang, kalau sudah kamu minusik, saya menghilang, itu pasti maskar. Dia nggak, tapi ternyata saya masih, masker. Tapi ternyata memang, oh, iya Pak, benar, makanya, saya masih online. Nah, pas beli online itu memang Kebetulan anak ini blog klik Blog klik kan dia cuti seminggu gitu ya Enggak masuk rantau seminggu Dia ternyata selama Oh, nantuk-masuk tubuh itu mukanya seperti itu Dia bilang, benar loh, Bu Virulina itu bisa untuk gerawat Jadi dia selama Masa cuti seminggu 7 hari lah ya 7 hari itu dia cuti apa sih Hake masker virulina gitu Dan ternyata dia Oh, benar ya, Ternyata bagus gitu Nah, itu yang saya pahami Ternyata setelah Suplemen pengganti sayuran Ternyata juga bisa untuk Berawat seperti yang sudah saya dititakan Di jaring-jaring zoom Ya, maupun teman-teman yang lain Nah, sebetulnya saya kenal Atomi, makanya Mulai lah, sering kadang kalau Pasai ada berawat satu-satu Atau kekenian seperti apa, tapi biasanya Saya pakai virulina Dan saya juga inggulkan ke teman-teman Yang ditemankan Kalau dulu kita Ternyata kan Ternyata minum Karena Ternyata juga Tapi kalau ibu Bisa ngomong Dengan yang Si Atomi Ternyata itu Harusnya kita Terima kasih Ya ibu Terima kasih ibu Jadi Kalau menurut ibu Liriana Itu Superfood ya Anggapannya ke arah superfood Dan juga bisa Ini ya Untuk Mengatasi jerawat sih Mungkin ada Yang lain Penas dalam Penas dalam juga bisa Pak Han Iya Dengan ibu Ibu Yanti ya Iya Itu kalau Anak-anak penas dalam Itu bisa itu Pak Han Bagus sekali Dia dahaknya bisa Keluar sendiri loh Oke Hal yang baru lagi Yang gimana bu Mungkin ada Sharing atau Pengalaman Yang mungkin bisa Kalau saya tuh ya Pak Han Kalau gak enak Di tenggorokan itu ya Saya hanteningnya Dengan spirulina juga Misalnya paginya 2 Saya kasih siangnya 2 Nanti malamnya Nanti riaknya bisa keluar sendiri loh Pak Han Sekeren itu ya bu Iya Makanya saya tuh Pencinta spirulina Wah Gak bisa stop Oke Ada yang lain lagi bu Bu Yanti Sama Kalau kita gerd Itu juga bisa itu Pak Han Kalau misalnya Asam lambungnya naik Itu bener-bener Itu bu Enak tuh Oke Ada lagi Bu Yanti Mungkin itu aja Atau gimana Banyak sih ya Tolong Tolong ya Kalau orang mau bicara Tolong buka video ya Ini Tinggu itu Aduh Selamat 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 Maaf Oke Ini Pebicaranya Sudah Bentar Menarik nafas Gue menarik nafas Paham ya Bapak Ibu sekalian Semuanya Pak Han Terima kasih banyak Ibu Ling Patimo Semuanya Yang hadir Ya saya memang Sudah bicara juga Gak bisa Jam tiga pas Karena harus Ini Ibu Ling Ada Ibu Ling gak? Ada Hadir disini Saya pakai handphone Ini laptop saya Nggak bisa Nggak bisa Keluar Ini gak saya Udah kirim File-nya Oh Sebentar Bisa gak dari sana Tadi sih Saya mau coba Pakai laptop saya Ini gak bisa Cepat-cepat Bisa Saya download dulu Sebentar ya Oh bisa ya Oke baik Bapak Ibu Terima kasih Tadi sih Saya sebenarnya Sempat Sempat denger sih Sambil nyetrik Saya dengerin Sekilas sih Gak dari awal Karena itu tadi Ya Saya kerja di sekolah sih Mungkin tadi Paham sudah ini ya Belum sih sebenarnya Saya mau Oh baik Kalau kita Silahkan Ya jadi Ini Seharusnya Ini ya Belum open Camp dulu sih Tadi Jadi Ini Ibu Yeni Ibrahim Ibu Yeni Ibrahim Diamond Master Memang Profesinya Sampai sekarang Ini masih aktif Sebagai Seorang guru Bimbingan Counseling Di salah satu Sekolah swasta Di Bandung Dan Beliau juga Sempat cerita Kepada saya Bahwa Beliau menjalankan Atomi Hanya ketika Sepulang dari sekolah Dari sore Sampai malam Selain itu Beliau juga bercerita Sangat menyukai Produk-produk Atomi Dan Salah satunya Adalah Produk Spirulina ini Atomi Spirulina ini Yang menjadi Favoritnya Oke Tidak Bertanjang lagi ya Karena Ibu Yeni Sudah hadir Saya Semguh Bersyukur Senang Berterima kasih Ibu Yeni Sudah bisa hadir Di acara Suri hari ini Sebelumnya Saya ingin Menyampaikan juga Kepada Bapak Ibu sekalian Untuk menjaga Kelancaran acara ini Mohon Kepada Bapak Ibu Yang Untuk melakukan Mute Secara mandiri Jadi Nanti Kalau ada Sesi Tanya-jawab Baru Baru Dibuka Atau Boleh Mau Yang bertanya Langsung Ketik di kolom chat Nanti Dibacakan Oke Itu Mari kita Simak Penjelasan Ibu Yeni Mulai dari Apa itu Spirulina Dan Seberapa pentingnya Spirulina Bagi tubuh kita Silahkan Ibu Yeni Waktu dan tepat Dipersilahkan Iya Baik Terima kasih banyak Pak Hans Terima kasih Sekali lagi Dan sekali lagi Saya minta maaf Untuk Keterlambatan ini Dan Seperti yang tadi Pak Hans cerita Sampaikan juga Kalau spirulina itu Salah satu produk Yang sangat-sangat Saya sukai Dari Awal banget Atomi Hadir Ibu Yeni Maaf Bisa minta tolong Nggak Di share screennya Langsung aja Biar Teman-teman Bisa Lihat Kedahsyatan Spirulina itu Seperti apa Kemarin malam juga Saya ada Teman-teman Ada IG live Elsie Dan Catherine Itu banyak sekali Yang tanya Dan juga sharing Tadi juga saya dengerin Sharing beberapa Teman-teman Luar biasa Ternyata Spirulina itu Banyak sekali Yang sudah Mendapatkan Manfaatnya Nah ini Apa namanya Disebut sebagai Food of the future Nah apa sih Spirulina yang disebut dengan Food of future ini Ya baik Selanjutnya Ya baik Tadi Pak Hans Sudah bilang Kalau saya guru Kalau guru Biasanya senang Ada Latar belakangnya dulu Ada apa Jadi saya juga Ini mempelajari Spirulina kok bisa Sebagus gini Kenapa Dan juga Kenapa bisa viral banget Tadi Apa namanya Tadi juga teman-teman Sudah sempat Sampaikan juga Gimana sih Spirulina ini Bagusnya Nah ini Sekiranya Saya sampaikan Untuk sejarahnya Kemarin yang sudah Nonton Live Mungkin juga Dengar tentang ini Tapi Tidak ada visualnya Nah sekarang Saya tampilkan visual Dari sedikit Sejarah tentang Spirulina Oke next Nah ini ya Ini Teman-teman Ini adalah Satu tempat Di Yunan China Selatan Itu Namanya itu Adalah Lake Danau Shanghai Nah ini Di daerah China Ternyata Mereka itu Sudah berabad-abad Memang Mengkonsumsi Alga Spirulina ini Untuk Mendapatkan Energi yang Lebih baik Jadi Sudah berabad-abad Yang lalu Nah cuman Di dunia itu Tidak tahu Jadi Hanya ada Di daerah sana saja Dan juga Di daerah-daerah lainnya Yang memang Mengkonsumsi Spirulina ini Nah kemudian Ya ini Ini juga Setinggi sejarahnya Jadi beberapa Abad sebelumnya Columbus juga Menemukan Di Meksiko juga Ternyata Tidak di China saja Tidak di Asia saja Tapi di Negara yang lain juga Nah tapi Hal ini tuh Penemuan ini tuh Di Apa ya Tersembunyi gitu Jadi tidak Diekspos Kemudian juga Tahun 1940 Nah ini mulai Ditemukan di Afrika ya Jadi orang-orang Eropa menemukan Di Afrika Eh ternyata Kenapa ya Di sana itu Mereka itu Sehat-sehat Dan mereka itu Kuat-kuat gitu Dan ternyata Ini salah satunya Rahasianya adalah Spirulina ini Nah kemudian Yang paling membuatnya Viral itu adalah Kejadian di tahun 1986 Itu ada Apa ya namanya Disaster gitu Apa ya disebutnya Bencana ya Bencana nuklir Di Ukrania Ya mari kita lihat Bencana seperti apa Nah ini yang membuatnya Menjadi sangat viral Nah ini teman-teman Ada Kalau kemarin Beberapa tahun yang lalu Itu ada Fukushima ya Fukushima yang Bocor nuklirnya Tapi tidak sebesar ini Chernobyl ya Di Chernobyl ini Ada kebocoran nuklir Ya itu subuh-subuh ya Tahun 1986 Ada reaktor nuklir yang meledak Dan ini adalah Terbesar sepanjang sejarah Kebocoran yang terjadi Apa yang terjadi setelah Hal ini Terjadi ya Kita lihat Ya ini dia Ini mengerikan sekali akibatnya Pada kejadian itu sih Sebetulnya yang meninggal Ada 31 orang Ya 31 orang Tapi yang luka itu Ada 130 orang Dan yang mengerikan Itu adalah Ada 2 juta 400 orang Yang ter Kena dampaknya Ya itu Lihat ini Kayak sekarang aja Kita ya Orang-orang juga pakai Itu gitu Pakai APD ya Untuk Memeriksa Ini meriksa Ada berapa radiasinya Seperti itu Dan anak ini juga Kena radiasinya juga Mengalami hal yang mengerikan juga Ya oke Selanjutnya Nah ini dia Ya jadi ada banyak sekali Yang terekspos pada waktu itu Apa namanya Pengetesan Ataupun Pengukuran secara fisik itu Menunjukkan bahwa Si sel darah putih itu langsung Menurun Ya kalau darah putih Sel darah putih menurun Artinya itu Daya tahan tubuh itu Benar-benar juga Melemah Ya dan pada saat itu Kita lihat ini juga Banyak sekali Anak-anak yang terdampak itu Sangat mengerikan Dan waktu itu Dokter juga tidak punya Cara untuk Mengontrolnya Ya pada saat itu Chernobyl menjadi Kota yang mati Oke selanjutnya Nah ini Apa hubungannya Dengan spirulina Nah pada waktu itu Ada NGO Atau LSM Dari Jepang itu datang Dan mereka itu Mendonasikan spirulina Karena di Jepang itu Rupanya spirulina Sudah menjadi makanan Sehari-hari gitu Jadi mereka Maksudnya itu Sudah diteliti Dan juga mereka Sudah menemukan Bahwa Apa namanya Manfaatnya itu Sangat bagus Ya jadi mereka itu Mencoba untuk Menggunakan spirulina ini Dan ternyata Sel darah putih itu Meningkat Nah ini Membuat juga Imunitas itu Juga meningkat Dan produksi Darah juga Meningkat juga Pada waktu itulah Karena pada waktu itu Si bencana ini Menjadi perhatian Seluruh dunia Karena itu Pada waktu itu Spirulina langsung Menjadi viral Dan ke seluruh dunia itu Dan harganya itu Langsung melonjak tinggi Bahkan dikatakan Lebih tinggi dari heroin Harganya heroin Saya nggak tahu Heroin berapa Tapi pastinya mahal Dan itu Pada waktu itu Si spirulina itu Benar-benar menjadi viral banget Tahun 86 15 tahun yang lalu Ya itu Sejarah singkatnya Seperti itu Oke Silahkan lagi Nah Kalau tadi kan Sejarahnya Seperti itu Lalu spirulina itu apa Kita Apa sih namanya Kita makan Kemudian kita Pakai gitu ya Buat masker Tapi sebetulnya Spirulina itu apa Ya Supaya nanti Teman-teman Bisa juga jelasin ya Sama calon member Ataupun member-membernya Ini spirulina itu Ternyata Adalah ganggang kecil ya Ganggang seperti ini Atau alga Yang Sejarahnya itu Sebetulnya sudah ada 3,5 juta tahun yang lalu Jadi ini tuh Apa ya Bisa dibilang Sebagai mahluk kurba gitu Jadi sudah ada Dari jutaan tahun yang lalu Dan kalau kita lihat Di mikroskop Bentuknya itu seperti itu Air spiral ya Air spiral kecil-kecil gitu Seperti itu Dan Ya memang agak Tidak jelas Ini tuh binatang Atau tubuhan ya Karena kalau misalnya Yang memang Apa namanya Yang kecil-kecil itu Agak sulit dibedakannya Perbedaan antara Binatang atau tubuhannya Tapi yang penting sih Ini adalah Satu Apa namanya Ciptaan Tuhan Yang luar biasa Kita lihat selanjutnya Nah ini juga disebut Sebagai super Nutrisi Ya yang merupakan Berkat dari Tuhan Untuk kita Manusia Karena apa Karena Hampir semua Nutrisi itu Ada di spirulina Ya jadi ada Nutrisi di spirulina Baik itu Apa namanya Mineral Vitamin Dan lain-lain Yang dibutuhkan oleh Tubuh manusia Ya oleh tubuh kita Oke Selanjutnya Langsung lagi Ya Nah ini dia Apa sih Spirulina secara Ininya ya Kalau tadi itu Secara singkat ya Nah ini spirulina itu Tadi ya Sebagai Apa namanya Mikro Mikroorganisme ya Yang kecil-kecil itu Yang ada di Air Ya berada di air Warnanya antara biru Dan hijau Sebetulnya Kemudian juga Tumbuhnya itu adalah Di Air yang berarkalin Ya di tropical Jadi harus panas gitu Gak bisa di air dingin Nah kemudian juga Ini adalah Satu super food Ya disebut sebagai Super food Atau super Apa namanya Food of future Ya jadi makanan masa depan Kenapa karena Ini tuh Bagus sekali Kandungan proteinnya Ya kalau protein itu Sangat dibutuhkan Untuk kita bisa Membangun tubuh kita Ya Nah ini juga Mengandung 60% protein Nah ini yang luar biasa Dan Apa namanya Mengandung Nutrisi yang Paling penting Yang mensupport Kehidupan kita Ya jadi kita Membutuhkan Banyak sekali nutrisi Dan ini ada Di spirulina Ya Dan ini juga Diakui oleh WHO Dan FAO Ya Dan UNICEF Juga Menggunakan spirulina Untuk anak-anak Yang kekurangan gizi Ya Dan bahkan Ini keren banget ya Dipakai oleh NASA Itu untuk Makanan para astronot Ya Karena kan teman-teman Kalau keluar angkasa Naik roket Itu kan gak mungkin Bawa ayam goreng Mie goreng Kan gak mungkin gitu Ya bawahnya spirulina Sangat-sangat-sangat Praktis tinggal Minum gitu Tapi kebutuhan gizinya Bisa tertentu Oke selanjutnya Nah lanjut Ya ini dia Sekali lagi Spirulina itu Hanya bisa Dia itu hidupnya Di Suhu 30-40 derajat Celsius Ya jadi panas ya Kalau di yang dingin Itu gak bisa Ya pH-nya juga Sekian Kemudian juga 9-11 Dan Apa namanya Harus di air yang bersih Ya jadi di lautan yang bersih Nah hebatnya lagi Spirulina itu bisa Diserap oleh tubuh itu Sekitar 95% Jadi hampir semuanya Bisa diserap oleh tubuh Nah ini dia Mengapa si spirulina itu Jadi hebat banget Keren banget ya Tadi juga Bila kalau saya Agak lemah Minum spirulina itu Jadi lebih fit Lebih kuat Karena apa? Karena si gizinya itu Terserap hampir seluruhnya Oleh tubuh kita Sehingga tubuh kita bisa Menjadi lebih kuat lagi Lebih baik lagi Nah oke Juga mengandung Serat yang sangat tinggi Oke selanjutnya Nah ini dia ya Kenapa disebut Food of Future Karena Sekali lagi Sumber terbaik Propain Ya jadi teman-teman Ini diulang-ulang sih Tentang propain ini Karena memang Ini penting banget Jadi kita perlu banget Untuk ingat bahwa Spirulina itu Kaitannya protein Oh kalau protein itu Untuk bangun tubuh kita Kita Apa namanya Badan kita itu Perlu banget Supaya si protein ini Ya Dan kandungannya itu 60-70% Dan ini dia Yang keren lagi adalah 60 Jenis Nutrisi penting Ada di Spirulina Ya Ada protein Karbohidat Lipid Apa namanya Serat Kemudian juga Vitamin Mineral Ya ada banyak banget Ini teman-teman juga bisa lihat Ada 18 tipe Asam amino Ya kemudian 15 Tipe asam Lemak Ya kemudian juga Mineral 13 jenis 12 jenis vitamin 6 jenis Antioksidan Nah ini buat teman-teman Yang suka dengan Antioksidan Jangan lupa Oke Selanjutnya Kita cepat aja ya Karena Nanti banyak yang mau Testimoni juga Oke selanjutnya Ya ini dia Untuk Nutrisinya Saya juga ini memang Bukan hanya dari Atomnya aja Tapi saya cari dari Berbagai sumber Untuk Spirulina ini Apa namanya Kandungannya itu Luar biasa Jadi 1 gram Spirulina Itu bisa Sama dengan Nutrisinya itu Dalam 1 kilo sayuran Ya Kalau teman-teman Oh Spirulinanya Nggak dibawa Kalau teman-teman Ada Spirulina itu Satunya itu 400 miligram Ya satu kapsulnya itu 400 miligram Nah berarti Kalau 1 gram itu Sekitar 2,5 kapsul Ya Jadi 2,5 kapsul itu Sama dengan 1 kilo Sayur Kandungan Nutrisinya ya Bukan berarti Kalau gitu saya minum Spirulina terus aja Nggak usah makan sayur Juga enggak Nggak seperti itu sih Tapi ini untuk Membandingkan ya Untuk membandingkan Si kandungan yang ada Di dalam sayur tersebut Nah ini dia ya Ada Macem-macem banget ya Kemarin gue ada yang tanya tuh Kalau misalnya buat mata Ada nggak ada Ada vitamin A Ada beta-carotene Ada biotin Itu bagus banget Ada zinc juga Fe ya Kalsium Ada juga Kemudian ada Klorofil nih Ada yang nanya juga nih Bedanya sama Klorofil apa Ngespirulina Mengandung klorofil Ya Jadi jauh lebih lengkap Ada fiber juga Ada vitamin B, E, dan lain-lain Pokoknya banyak banget lah Semua yang Apa namanya Yang tadi itu Ada di Spirulina ya Jadi ini Keren banget Ada yang nanya Buat ibu hamil Bisa nggak Ada kolik asidnya Jadi teman-teman Lihat ada kolik asid juga Itu bagus banget Buat ibu yang Sedang mengandung Atau menyusui Ya Yang menyusui juga Yang kekurangan darah Ada FE ya Kemudian juga ada zinc Kalsium dan lain-lain Oke selanjutnya Ya karoten juga ada buat mata Ya bagus Nah ini dia Ya ini diakui oleh Badan-badan dunia ya Yang sudah Internasional Kemudian juga Ini ada 8 gram spirulina Itu memungkinkan manusia Untuk Untuk bertahan Selama 40 hari Ya jadi Teman-teman yang sedang Menjalankan ibadah puasa Juga bisa Menambahkan spirulina ya Pada Sahur ataupun Berbuka puasa Itu bisa Apa namanya Membantu Meningkatkan daya tahan tubuh juga Dan juga kebutuhan untuk Apa Nutrisi juga Terpenuhi Ya Jadi sekali lagi Ini oke banget Dan selanjutnya Ya Ini dia adalah Fungsi utama dari spirulina Sebetulnya adalah Untuk booster Imunitas ya Jadi untuk Kita Punya daya tahan tubuh Yang bagus ya Apa namanya Menumbuhkan kemampuan tubuh Kita itu Untuk Mengelawan infeksi Ya penyakit ataupun infeksi Kemudian juga Ini untuk radioaktif juga ya Untuk menangkar radioaktif Ini Spirulina itu Bagus Karena dari awal juga Tadi kita lihat sejarahnya Seperti itu ya Ternyata sangat bagus Untuk Imun tubuh Karena Membantu memproduksi Sel sel darah putih Oke selanjutnya Nah ini dia Buat diabetes ya Buat teman-teman Yang juga Ada Mengalami diabetes Atau mungkin Keluarganya ada yang diabetes Juga bisa Meng Apa namanya Mengkonsumsi Spirulina juga Ya Itu juga Mengaruhi juga Pankreas Sel pankreas Untuk insulin juga Kemudian juga Suplai untuk Nutrisi tubuh Oke selanjutnya Nah ini juga Untuk anak-anak Ya jadi untuk Pertumbuhan anak-anak Ini bisa juga Membantu ya Bahkan UNICEF Tadi juga memberikan Apa namanya Memberikan Spirulina itu Untuk mereka yang Kekurangan gizi Anak-anak yang Kekurangan gizi Ya jadi Ini pun penting Untuk pertumbuhan Anak-anak Kemudian juga Untuk malnutrisi Kemudian Apa namanya Karena Banyak Dan juga Komplit Untuk si nutrisinya Jadi ini Bagus untuk Perkembangan anak Mudah diserap ya Karena tadi Penyerapannya 95% Dan juga Apa namanya Banyak Substansi-substansi gizi Yang diperlukan Ketika anak-anak Bertumbuh Ya tapi Memang Teman-teman Ini kan tadi UNICEF memberikan itu Untuk yang mau nutrisi ya Jadi kalau anak-anak Anak-anak Teman-teman Anak-anaknya Yang memang sudah Apa namanya Nutrisinya tercukupi Sebetulnya belum Belum butuh sih Spirulina ini Kalau memang Sudah tercukupi Suka sayur Suka buah Kemudian juga Apa namanya Pokoknya gizinya itu Tidak kekurangan Tidak perlu Di atomi sendiri Itu ada aturannya Sebetulnya 12 tahun Ya 12 tahun Anak Baru bisa mengonsumsi Spirulina ini Tapi In case Anaknya malnutrisi Jadi kekurangan nutrisi Itu bisa dibantu oleh Si spirulina Tapi dosisnya aja Yang memang Apa namanya Diperhatikan ya Kebutuhannya berapa Jadi kalau dewasa Itu 2 Sehari Tapi kalau anak-anak Itu lain Atau misalnya Yang kena Hilang berdarah Trombosi turun Itu juga Anak-anak pun Tetap bisa Aturannya Di kemasannya 12 tahun Oke selanjutnya Nah ini Jadi teman-teman Juga bisa lihat Kalau si spirulina itu Banyak banget Fungsinya Ini Apa namanya Mereka yang lemah Imunitasnya lemah Itu juga gampang sakit Jadi teman-teman Bisa menggunakan Spirulina juga Ini juga yang Banyak kita pakai Apa namanya Komputer Handphone Microwave Itu kan banyak Radiasinya juga bisa Pakai spirulina ini Dan teman-teman Yang gampang capek Gampang capek Minum spirulina Tapi ini Ini ya Bukan instan ya Jadi bukan instan Ini tuh Jangka panjang Jadi ada Apa namanya Bukan langsung Minum langsung Jadi seger Enggak Enggak seperti itu Jadi ada waktunya Ada prosesnya Ini juga Kalau banyak yang suka Skip-skip meal Yang sibuk banget Yang teman-teman Yang sibuk banget Juga ini Apa namanya Kalau enggak teratur Makannya juga ini bisa Dibantu dengan Spirulina Pass food lover Ini yang senang Apa namanya Bisa Hamburger Dan lain-lain Yang pass food Ini juga Kemudian punya Masalah dengan Kecernaan Ataupun juga Sistem Apa namanya Kecernaannya juga Enggak bagus Ya Kemudian anak-anak Juga yang tadi Yang malnutrisi Kemudian juga yang Mengalami Radioaktif Buat yang cancer Juga bisa Membantu Tapi bukan obat Jadi kita Enggak boleh Overclaim juga Ini bukan obat Tapi membantu Untuk Pemulihan Kemudian yang berpuasa Tadi sudah disebutkan Yang mau fitness Kenapa fitness Perlu Spirulina ini Bisa membantu Yang fitness Karena kalau fitness Itu kan perlu protein Protein untuk Membangun Masa ototnya Nah dari mana Si protein itu Ya dari Spirulina ini Bagus Kemudian juga Yang fungsi livernya Terganggu Dan diabetes Lagi Selanjutnya Nah ini Di atomi sendiri Ini apa namanya Memang kalau atomi Itu biasanya simple Ya Apa namanya Memberikan Memberikan Apa namanya Penjelasannya itu Sangat simple Tapi sangat mengena Jadi Spirulina itu Di atomi pun Dikatakan Ada benefit Buat skincare Ya Jadi buat Perawatan wajah Kita ada Nah Apa itu Yaitu Mengurangi Kerutan-kerutan Jadi Bapak Ibu Yang mau Apa namanya Wajahnya Ini kemarin kan juga Kita bisa Pake kolagen Ini bisa juga Salah satu alternatif Pake spirulina Meskipun hasilnya Tidak secepat Kolagen Tapi ada Ada fungsi itu juga Dan juga Untuk Ini Meningkatkan Elastisitas Jadi Kekenyalan Kekenyalan Kulit kita juga Dan ini dia Yang Yang tentunya Banyak disukai Itu adalah Antioksidan Ya Jadi Menghindari Kerusakan sel-sel kita Baik Langsung Secara langsung Si antioksidannya Maupun Untuk Aktifitas enzim Yang mengaktifkan Antioksidan tersebut Ya Jadi Apa namanya Spirulina juga Membantu Ya Membantu Pengurangan Terjadinya Oksidasi Ya Oke Selanjutnya Nah Kenapa Kalau tadi itu kan Sebetulnya Secara umum Spirulina itu Seperti itu Teman-teman Jadi Apa namanya Ya enggak Karena kan Spirulina itu Bukan atomi aja sih Ada banyak Banyak-banyak sekali Sebelum atomi pun Ada juga Spirulina Tapi kenapa Kita harus pilih Spirulina atomi Nah itu pertanyaannya ya Ini ada tuh 400 miligram 120 kapsul Ya Dalam satu botolnya Oke selanjutnya Ya Ini dia Spirulina atomi Seperti ini Kenapa kita pilih Spirulina atomi Ini dia Berbeda dengan Spirulina yang ada Di pasaran Ya Atomi itu Dengan berani Atomi mengatakan 100% Bukan 90% 70% Berapa persen 100% Pure Spirulina Jadi teman-teman Kita itu Enggak khawatir Ini ada apa Di dalamnya Si kapsul Ijo itu Apa sih Itu semuanya Spirulina Dan kualitasnya Itu tidak Diragukan lagi Benar-benar Keren banget Spirulina atomi Itu 100% Semua isinya Spirulina Jadi sejak 83 itu Hanya Apa namanya Ingredien yang Premium aja Yang di Dikembangkan Ya Oleh R&B nya Dan itu Ada di 360.000 Meter persegi Itu Palmnya ya Pertaniannya Pertaniannya di laut Ya Teman-teman Kalau Kalau teman-teman ke Korea Itu nanti Kalau di pinggir-pinggir Laut itu Suka ada Kotak-kotak Kotak-kotak Itu itu Apa namanya Taman Rumput laut Jadi ada Pertanian Rumput laut Jadi di laut Nah Kalau Spirulina ini Yang atomi itu Tidak di Korea Tapi di Hawaii Di Kona Hawaii Kenapa Seperti itu Karena Kalau teman-teman Lihat di peta Hawaii itu kan Di tengah-tengah banget Luas Laut-laut-laut Tiba-tiba ada titik Nah itu Hawaii Di situ Artinya itu Jauh dari Pencemaran Mana-mana Kalau misalnya Di dekat daratan Atau main range Itu kan Biasanya ada Ada pabrik Ada apa Itu bisa Mencemari Itu bahaya Nah tapi Kalau Spirulina Karena Spirulina itu Yang Tidak boleh Tercemar Itu tuh Jauh dari Mana-mana Jauh dari Apa namanya Bukan pemungkiman Tapi jauh dari Polusi Dari polusi Nah lokasinya itu Di Kailua Kona Hawaii Jadi jauh banget Dan Bersih banget Hutannya bersih Jadi hutan Baik di Si Hawaii-nya sendiri Maupun di bawah Lautannya itu Benar-benar bersih Dan Sebening kristal Airnya itu Benar-benar Benar-benar Bening Dan juga Kayakkan mineral Jadi kalau teman-teman Ingat Hawaii kan Ingat Film Warna Yang anak-anak itu Itu kan ada Gunung Merapi Gunung Merapi Kalau namanya Gunung Merapi itu Pasti kaya Dengan mineral Dengan Banyak sekali Kandungan-kandungan Yang dibutuhkan Oleh tubuh kita Oke Selanjutnya Nah ini dia Kenapa Atomi itu Spirulina Atomi itu Perlu menjadi Pilihan kita Karena teknologinya Jadi teman-teman Kita tuh gak bisa Mungkin kalau Zaman dulu Ya tadi kan Di Yunan itu Mereka juga Minum spirulina Mereka ambil dari laut Kemudian mereka Olah sendiri Nah Kalau sekarang Itu tuh Tidak semudah itu Jadi Penting sekali Si teknologi itu Benar-benar bagus Untuk mengeringkannya Kalau zaman dulu sih Keringin dimana aja Juga gak masalah Karena gak ada polusi Tapi kalau sekarang Meringinnya dengan sembarangan Itu ya gak bisa Jadi bisa tercemar Yang bahaya dari spirulina Itu efek samping dari spirulina Bahaya kalau tercemar Nah itu yang Kenapa kita Aman dengan Si Apa namanya Spirulina Atomi Karena itu Bebas kecemaran Ya Dan juga teknologinya Canggih Sehingga Kita itu Aman gitu Gak akan terkontaminasi Oleh Jat yang lainnya Oke Selanjutnya Nah ini dia Jadi spirulina itu Ada macam-macam ya Teman-teman Ada yang gubuk Ada yang kiluan juga Belingnya Ada yang kaksul Begini Ada yang tablet Dan kalau atomi itu Yang paling bawah Bentuknya seperti itu Jadi semakin gelap Warnanya Artinya itu Si spirulinanya itu Semakin Gizinya semakin bagus Ya nutrisinya semakin Murni Ya semakin murni Spirulina itu Warnanya akan semakin gelap Dan semakin Apa namanya Semakin bagus Semakin Apa namanya Kurang pencemarannya Dari pencemaran itu Terjamin Tapi kalau yang warnanya Agak-agak muda-muda gitu Gak ngerti sih Itu apakah memang Kandungan spirulinanya yang kurang Atau dicampur dengan Jat yang lain Kita gak tahu Ya atau kualitasnya Ya kualitas si Spirulinanya juga Gak ngerti juga Gimana Dimana gitu Karena kalau di Hawaii Sudah pasti mahal banget Kalau misalnya kita Ini teman-teman Saya mau investasi ke Hawaii Beli gitu Beli pertanian disana Pasti mahal banget Karena itu sudah Apa namanya Sudah sangat eksklusif disana Ya Oke selanjutnya Nah ini juga Price factor Spirulina itu Isinya 120 Ya jadi 120 Dengan kandungan yang demikian Dengan kualitas yang demikian Tapi harganya itu murah banget Itu benar-benar murah Sangat murah gitu Saya sendiri dulu sebelum Atau midi buka itu Sudah menggunakan spirulina Itu tuh kerasa gitu Itu murah banget sih gitu Bahkan ya zaman dulu Ya mungkin ada Anita gak disini Anita, Catherine ya Kita berjuang bersama-sama Di awal tuh dari nol banget Pakai spirulina gitu Kita bawa-bawa spirulina Kan kalau hemohim itu lumayan ya Harganya berapa ya Dulu 25 ribuan lah ya Kalau dulu ya Dulu masuk ke Indonesia Tapi kalau spirulina itu Hitung-hitungannya 2 ribuan gitu Jadi kalau kita Ngajakin teman Ini pake loh masternya bagus banget Pake cobain Coba gitu Dan akhirnya kata ini bagus Iya tomu memang bagus Barangnya belum ada gitu Dulu tuh belum ada ya Teman-teman sekarang tuh enak banget Barang semua ada Jadi kita ngomong juga Ada bukti Kalau dulu ngomong Ya nanti ya Tunggu sini aja Dijelasin dulu gitu Nah itu pake spirulina teman-teman Ya oke selanjutnya Ya kalau yang mau tanya harganya sih Silahkan ke leader masing-masing ya Karena masih PO dari Korea Nah ini dia Kenapa sih spirulina Atomi Iya Gak ada baunya Jadi kalau teman-teman Ya memang sih kalau dibuka botolnya sih Ada kecium sih ya Ada kecium-kecium dikit lah Jangan kaget juga Karena kan itu ngumpul banget Jadi terkonsentrat kan Semuanya Tapi ketika kita ambil satu Kita cium tuh gak kerasa Kita minum gak kerasa gitu Jadi tinggal minum Sehari dua aja Tapi punya Kualitas apa Kasiat yang luar biasa Ya luar biasa Dan ini juga gampang di Gampang di konsumsinya Dan ini Yang paling penting 100% teman-teman Jadi jangan dilupakan Itu 100% itu bukan Tempelan doang Supaya manis gitu ya Tapi itu Menunjukkan kualitas yang luar biasa Dari spirulina atomi 100% Spirulina Pure ya Murni Oke Selanjutnya Nah Ya ini sebenarnya Tambahannya Apa namanya Tapi banyak banget orang Kita yang pakai juga sih Saya juga pakai Senang banget pakai Mas Spirulina ini Dan juga bisa dicampur Jadi bisa dicampur Sama Phil Osmas juga Seperti ini Enak banget Apa namanya Tadi itu ya Menghilang keriput Dan lain-lain Kita lihat Saya juga sempat sih Sedikit Sedikit Nambahin Ini sih tambahan aja ya Teman-teman Fungsi utamanya Tadi udah selesai sih Sebetulnya Ya oke Selanjutnya Nah ini ya Master spirulina Itu buat apa sih Ini mengancamkan Supaya awet muda Tapi sekali lagi Proses ya teman-teman Jadi gak sekali Dua kali Kok aku gak awet muda Gak jadi lebih muda ya Baru pakai seminggu Gak bisa Harus-terus ya Jadi Mau kulitnya halus Juga terus dipakainya Itu sabar Kudu sabar Terus dilakukan Ini juga Mengatasi Mencegah jerawat juga Bagus banget Spirulina Mencegah Plek hitam Mencegah ya Kalau udah ada pleknya Ya memang bantu sih Tapi gak menghilangkan Jadi jangan Apa namanya Udah pakai spirulina Terus-terusan gitu Udah lama Tapi kok pleknya gak ilang-ilang Ya mencegah aja Dan juga mengurangi aja ya Jadi kalau plek sih Nanti pakai yang lain lagi Gitu ada Skincarenya Kemudian mencegah penuaan Jadi teman-teman yang kepengen Kulitnya bagus Kemudian kulitnya juga jadi Apa namanya Kurang kerutan-kerutan Kemudian pori-pori juga Itu bisa pakai Spirulina Kemudian meregenerasi Sihat kulitnya Kemarin juga Elsil ya Teman-teman Spirulina Sempat cerita Kalau seriawan Pembeli Spirulina Apa namanya Seriawannya sembuh Karena jaringan-jaringan Itu kan jadi Terbentuk kembali Kemudian memberikan Nutrisi kepada kulit Nah karena itu Kenapa Spirulina Bagus banget Jadiin masker Oke selanjutnya ah ini panjang banget nanti teman-teman kalau mau PDF-nya boleh saya bagiin, ini cara-caranya aja gak usah deh ci, kepanjangan ya cara aja sih, secara singkat sih ya itulah ya, jadi dibuka aja kasih air dikit atau kalau enggak dikasih apa ya itu rain rose water bisa ya karena ini kenapa sih bagus ya karena ini ada banyak banget vitamin vitamin-vitaminnya itu bagus bagus banget ya dan ini juga zat ini memberikan ini, zat ini memberikan ini teman-teman juga nanti bisa lihat, oke selanjutnya takutnya ini kelamaan nih teman-teman mungkin ada yang mau nanya juga, ini juga ya kenapa sih juga suka jadi merah ini problem-problem yang sering ditanyakan gitu, kenapa kadang-kadang jadi merah, nah ini kadang-kadang kita juga terlalu tebel atau terlalu lama jangan lama-lama ya teman-teman, kalau misalnya pakai masker spirulina kita itu secukupnya aja, kering, udah langsung dicuci aja, kenapa? karena si spirulina itu termasuk alga nah di dalam dunia kosmetik yang namanya alga itu termasuk salah satu zat yang bisa menyebabkan penyumbatan jadi ada banyak zat yang menyebabkan penyumbatan itu ada kadang-kadangnya itu dan si alga itu termasuk yang paling tinggi, jadi kalau misalnya kita pakai spirulina itu harus bersihnya luar biasa bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan, kalau nggak kecumbat jadi jerawat ya kemudian juga apa namanya, kalau pil opas kan kita bisa ya dibawa tidur, udah gitu tapi kalau dicampur dengan spirulina nggak boleh, harus dicuci bersih supaya nggak ada yang tertinggal si alganya itu nggak boleh tertinggal ya jadi yang tertinggal itu adalah si zat-zat nutrisinya yang udah masuk it's okay gitu, tapi alganya sendiri nggak boleh ya jadi 15 menit cukup kemudian juga kadang-kadang juga kalau yang sensitif ya dilihat dulu ya, jangan dulu langsung gitu sensitif, mungkin terus pakai spirulina nanti malah jadi kebalikan ya hasilnya oke, kemudian apa lagi ya, masalah yang sering nah ini juga kenapa rasa gatel nah ini juga kadang-kadang karena detox juga bisa karena detox ya atau juga karena kering karena kan kulit kering kita kalau kering gitu tuh jadinya jadi itu ya jadi apa namanya jadi gatel juga gitu rasanya itu jadi gatel kemudian ada juga yang kalau udah pakai spirulina itu itu tuh jadi sakit banget apalagi pakai pil opasnya gitu pil opas boleh spirulina kayak crack gitu ya jadi kayak yang nge-crack kayak yang kulit itu tarik banget sakit akhirnya saya jadi jadi apa namanya jadi kapok nggak mau lagi nah ini teman-teman mungkin nanti membernya ada yang seperti itu dikasih tau aja harus sebelum pakai spirulina itu kan cuci muka dulu terus harus pakai itu harus pakai toner dan lotion minimal jadi harus pakai pelembab dulu baru spirulina-nya ditempelin supaya nggak kering nah kalau begitu sih enak jadi member-member juga yang yang pakai spirulina itu dikasih tau seperti itu oh iya mudahnya sih jadi enggak gitu nggak jadi sakit oke semua jenis kulitnya sebenarnya intinya sih semua jenis kulit bisa ya cuman kalau yang sensitif harus hati-hati dulu jangan dulu kalau misalnya ini coba dulu deh di leher misalnya kalau memang nggak bisa ya jangan deh kalau yang sensitif itu sangat-sangat ini ya penanganannya sangat hati-hati oke selanjutnya iya selanjutnya iya mungkin ada sedikit problem ya di sana ya selanjutnya sih apa namanya tentang jerawat ya kalau misalnya spirulina itu apakah bisa untuk bekas-bekas jerawat ya pasti bisa banget ya bisa banget nah ini tapi kenapa sih bisa muncul jerawat ya ini dia hati-hati ya teman-teman jadi tadi itu kalau spirulina itu jangan sampai terkontaminasi oleh bakteri ya jadi kalau misalnya kita nggak rapat tentunya itu kurang kenceng gitu tapi kalau atomisnya sebetulnya kalau kita bener nutupnya itu kenceng banget nah tapi kalau kita lupa aja buru-buru gitu nah itu bisa terkontaminasi oleh bakteri jadi ya maksimal itu sebenarnya 3 bulan harus udah habis gitu ya karena kan itu 120 ya 2 bulan harusnya udah habis tapi kalau misalnya teman-teman aduh karena saya cuma dipakai masker doang gitu nah ini juga jangan jangan lama-lama ya teman-teman karena nggak boleh intinya tuh spirulina nggak boleh kena kontaminasi aja harus pure 100% yang spirulina ya jadi kadang-kadang bisa muncul jerawat juga atau tadi nggak bersih ini ini ya nyuci-nya nggak bersih sehingga si si apa namanya alganya itu menyumbat polingnya oke kayaknya udah deh baik terima kasih teman-teman rasanya udah ini terakhir ya baik terima kasih semoga bermanfaat kembali lagi ke Pahans ya ya terima kasih Yeni oke sekarang kita buka ya sesi tanya-jawab boleh diketik di chat boleh langsung open mic mari silahkan Bapak Ibu kalau belum ada mungkin saya duluan ya saya mau nanya ya oke oke Bu silahkan Bu untuk dari usia berapa spirulina bisa dikonsumsi ya dari usia berapa oke ya silahkan usia berapa spirulina bisa dikonsumsi 12 tahun Bu untuk normalnya ya jadi kalau untuk normal anak-anak yang maksudnya itu tumbuh biasa aja nggak ada kekurangan gizi nggak ada malnutrisi itu 12 tahun 12 tahun baru boleh minum spirulina bukan boleh sih dihancurkan minum spirulina setelah 12 tahun di di kemampusannya banyak satu tablet untuk usia anak sehari 2 untuk usia anak-anak juga sama 2 oh ya dianjurkannya sih sehari 2 Bu cuma kalau misalnya anaknya misalnya ibu anaknya 12 tahun gitu ya tapi dia senang makan sayur makan buah dan semua gizinya itu ya ibu kira cukup tercukupi nggak usah sampai segitu bukan suplemen itu tentunya bukan pengganti tapi bisa dikasih namanya bisa dikasih spirulina itu satu aja misalnya itu nggak apa-apa tapi kalau anaknya susah sekali makan sayur nggak mau makan sayur nggak mau makan buah jadi ibu ngeliat bahwa gizinya itu kurang nah itu boleh sehari 2 jadi tergantung kondisi anaknya juga dan ini konsumsinya bu jangan keliru ya bu ya kalau misalnya ibu makan juga terus anaknya makan juga misalnya nih anaknya itu kurus gitu ya kurus dan ya kurang gizi kurus nah itu makannya bisa setelah makan setelah makan berapa lama ya tapi jangan langsung juga sih setelah makan berapa lama itu minum tapi kalau misalnya ibu mau diet kan tadi bisa juga buat diet ya buat diet itu jangan setelah makan kalau setelah makan kita tambah gemuk justru sebelum makan bu jadi sebelum makan kita makan minum spirulina terus minum air yang banyak baru maksudnya minum air yang cukup baru kita berapa lama itu makan nah itu bisa membantu kita untuk apa namanya menjalankan diet juga aman untuk semua aman gak buat misalkan misalkan ada yang sakit diabetes atau darah tinggi itu ada gak boleh gitu pantangannya aman bu untuk diabetes malah tadi juga udah disebutkan ya bahwa itu membantu untuk mengontrol gula darah juga sih cuman memang ini untuk yang panjang maksudnya tuh gak yang langsung jadi turun gitu gula darahnya enggak karena membantu pankreas juga membantu juga untuk penyerapan insulin juga gitu produksi insulin jadi justru bagus yang spirulina itu untuk diabetes kan juga gak ada gula sama sekali ya di spirulina karena pure dari alga terima kasih terima kasih ya sama-sama bu oke semoga terjawab ya oke ini ada pertanyaan ini di chat ya bu Yeni ini penggunaan spirulina untuk masker jadi penggunaan spirulina plus fill of mask itu harus dicuci lagi mukanya pakai air biasa saja apa harus pakai foam cleanser lagi oh harus pakai foam cleanser wajib oke wajib Pak Han wajib ya jadi apa namanya kalau spirulina itu tadi ya gak boleh ada yang tertinggal di kulit gitu jadi gak boleh karena itu jadi menyumbat menyumbat si saya lupa sih istilahnya apa tapi itu ada penyumbatan kalau kita pakai spirulina itu di wajah bisa nyumbat pori jadi kita harus buang gitu semua jadi harus pakai itu meskipun pakai fill of mask ya teman-teman fill of mask juga kalau fill of masknya aja gak apa-apa kita gak usah dicuci lagi gak masalah pakai air doang atau gak usah dicuci pun gak masalah tapi kalau pakai spirulina itu wajib dicuci bersih baru nanti pakai skincare lagi ya jadi udah pakai spirulina jangan dibiarin tidur aja gitu jangan nanti kering kulitnya tapi harus dikasih skincare ya gitu oke oke bagaimana Ibu Suri apakah jelas atau masih ada pertanyaan oke lanjut oke udah jelas oke terima kasih kemudian ini ada ya bagaimana caranya ditumbuk lalu dicampur dengan fill of mask kemudian berapa banyak spirulnya oh iya saya sih biasanya pakai pakai gini ya pakai mangkuk gini ya bebas sih sebetulnya bebas aja terus spirulnya cukup satu aja cukup satu kemudian dikasih fill of masknya sih ya secukupnya aja wajahnya segimana biasanya biasanya pakai segimana ya segitu aja gitu jadi apa namanya campurannya seperti itu kalau saya sih satu aja tapi ada juga temen-temen yang kayak pengen lebih apa ya lebih itu lebih karena tadi juga disebutkan ya apa namanya kadang kalau kita justru ketebelan atau kebanyakan itu open nutrition atau jadi ketutup makan kecumbat itu malah jadi nggak bagus juga jadi secukup ya satu aja cukup sih satu apa namanya bisa misalnya seminggu dua atau tiga kali oke mungkin ada beberapa ibu yang langsung ingin menyampaikan pertanyaan langsung unmute aja juga boleh Pak Hans mungkin mau sedikit nambahin tadi ada yang nanyanya tuh bagaimana caranya ditumbuk nah mungkin ya mungkin kalau Atomy Spirulina tuh bentuknya kapsul jadi tinggal dibuka itu berbentuk serbuk bubuk tinggal campur aja sama peel off mask gitu mungkin belum pernah ya lihat Spirulina atau ya terima kasih saya belum pernah tahu sih tadi saya kasih lihatnya beberapa contoh-contoh Spirulina yang lain juga ya ya bu maafkan itu kelewat gak ditumbuk ya tinggal di klik gitu ini apakah Bu Deborah ya ini pertanyaan atau jadi Spirulina ini lebih banyak untuk kekulit ya selain diabetes pertanyaannya sebetulnya enggak bu banyak banget sebetulnya apa namanya ya memang kalau ngomong Spirulina itu lebih menarik kalau kita ngomongin soal masker gitu ya makanya sih tetap tambahin di belakang gitu masker tapi kalau di belakang itu kenapa karena itu sebenarnya edition aja gitu maksudnya cuma tambahan aja fungsi Spirulina yang utama itu yang tadi yang di depannya yang banyak banget itu untuk bisa untuk apa namanya untuk malnutrisi untuk nutrisi untuk misalnya yang lagi diet kemudian juga yang lagi fitness butuh untuk apa namanya pakai six parts gitu ya nah itu kan butuh protein nah proteinnya itu dari Spirulina ini jadi sebenarnya Spirulina itu fungsinya itu banyak banget lebih banyak fungsi untuk diminum daripada untuk masker cuman memang lebih apa ya kalau orang ngomong Spirulina oh masker gitu padahal sebetulnya bukan yang utamanya itu justru diminumnya itu yang diminumnya itu yang dahsyat banget sebetulnya ya kalau saya suka bandingin gitu fungsi-fungsinya sama Hemohim itu banyak mirip-miripnya gitu cuma kalau Hemohim kan memang cepat gitu ya untuk apa namanya dampaknya efeknya itu cepat banget gitu tapi kalau Spirulina nah ini ada pertanyaan lagi ya kalau untuk sakit lambung Bu ya Spirulina juga salah satu untuk membantu mereka yang kena GERD atau kena Mahia kemarin sih gak tau nih LC ada gak kemarin LC juga dia itu memang apa namanya penderita GERD gitu ya memang juga mengalami GERD-nya parah banget nah salah satunya adalah oleh Spirulina ini Spirulina probiotic dan Feinzyme gitu ya jadi Spirulina ngebantu gak membantu ya karena juga untuk penyerapan nutrisinya juga lebih gampang ya lebih lebih mudah nah itu jadi apa namanya ngebantu banget jadi untuk yang GERD membantu ya tapi bukan Minus Spirulina aja terus GERD-nya jadi sembuh gitu enggak tetap harus dengan gaya hidup yang sehat kemudian juga dengan konsumsi yang lain-lain juga ya kayak misalnya probiotic dan Feinzyme gitu ya jadi teman-teman Spirulina ngebantu gak bisa ngebantu untuk yang kepanjang bisa ngebantu untuk seluruh fungsi tubuh kita ya oke mudah-mudahan menjawab ya Bu ya ada pertanyaan lagi dari Bu Deborah baiknya diminumnya itu jam pagi atau malam ya oh ya memang sih enggak disebut sih baiknya itu jam berapa tapi yang pasti sih yang penting adalah teratur aja ya jadi misalnya diminum misal mau sebelum ini misalnya jam 10 jam 10 kemarin sih ada yang bilang jam 10 ada yang cerita jam 10 tapi jam 7 jam 7 kan kosong kemudian jam 10 itu juga udah kosong kan jadi kita minum juga minum yang banyak itu ke jam makan siang juga masih jauh nah itu tuh bisa bantu penjerapannya optimal tapi menurut kita tetap sih ada isinya gak kosong banget jadi diantara itu bisa kalau yang kuat sih memang maksudnya kuat dalam arti gini kalau perut kosong kadang-kadang kan gak tahan gitu untuk di diisiin suplemen apapun gitu ya itu aja gitu jadi jam 10 pagi itu sebetulnya paling apa ya paling kerasa dampaknya itu karena kita misalnya yang mau terutama yang mau diet ya yang mau diet itu kan memang perlu gak itu gak gak bisa gak bisa jadi gak nahan lapar gitu bisa untuk nahan lapar maksudnya oke ada pertanyaan tanyaan lagi ya teman-teman yang mau jawab kita boleh ya tadi cabling juga jadi kalau-kalau saya juga ada ada keliru atau ada kurang-kurang silahkan ya yang mau testimoni juga silahkan nah apakah bisa untuk dikonsumsi untuk penderita autoimun ya ya mungkin ini kalau apa namanya penyakit-penyakit tertentu sih sebetulnya kalau ada dokter asep atau ibu ria yang bisa bantu juga silahkan tapi sih kalau secara ini ya secara kita lihat bahwa si apa namanya si spirulina ini tuh sebetulnya kan kandungan-kandungan untuk nutrisi ya jadi lebih ke nutrisinya gak yang gak yang apa namanya ada aneh-aneh gimana gitu tapi nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita kita menderita sakit apapun sebetulnya apa namanya perlu untuk si nutrisi ini gitu tapi apakah untuk si autoimun itu bisa ngebantu atau gimana ya memang saya belum dapat info-nya sih maksudnya saya belum searching juga jadi saya kalau untuk yang ini saya gak gak berani untuk langsung jawab ya nanti saya coba cari juga atau mungkin teman-teman ada yang punya ini gak punya apa namanya referensi ya tentang autoimun dan spirulina kalau hemohim kan jelas ya ada referensinya kalau si spirulina saya belum belum baca gitu untuk referensi apakah autoimun itu gak masalah dan juga kemarin sempat ada yang asam urat ya asam urat itu juga apa namanya minum spirulina katanya jadi naik gitu nah ini juga apakah karena karena kan kalau asam urat itu ada zat-zat justru yang kandungan-kandungan mineral ataupun apa namanya gizi tertentu itu ya gak boleh gitu ya nah itu juga saya juga masih pelajari gitu apakah ke asam urat ada ada efeknya juga gitu masih belum ini sih gitu ya jadi tadi yang untuk asam urat ya asam urat untuk apa tadi tanya autoimun saya belum bisa jawab nih maaf ya halo tapi mungkin ada dari teman-teman yang lain silahkan ini akhirnya autoimun itu terumnya luas banget ya misalnya rematik aja itu ada ya Ibu Liana apakah ini bisa kedengeran gak kedengeran gak kedengeran Bu kedengeran gak ya ya kedengeran jadi autoimun itu autoimun itu spektrumnya luas ya misalnya kita ngomong rematik aja itu ada 100 lebih nah cuman kalau secara umum sih harusnya dia bantu karena ini juga mirip-mirip kayak imunomodulator gitu sih jadi boleh dicobalah gitu kalau dibilang membantunya segimana kesatu tiap orang juga kita punya DNA yang beda responnya beda kedua problemnya apa juga beda gitu jadi karena ini kan makanan ya gak berbahaya dicoba aja harusnya membantu gitu aja oke terima kasih Ibu Cing terima kasih Ibu Cing ya mudah-mudahan menjawab ya Bu oke Bapak Ibu yang lain mungkin kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya atau mungkin ada yang mau testimoni lagi Bu eh Pak Hans silahkan ya boleh Pak Buas ya silahkan Pak Buas ya terima kasih jadi mengenai spirulina ini saya paling tidak sudah melakukan tiga hal yang pertama itu minum jadi saya rutin minum spirulina terutama di pagi hari ya biasanya sebelum breakfast ya itu minum spirulina jadi itu yang pertama yang kedua itu dipakai buat masker ya jadi saya campur dengan peel off mask dan memang hasilnya sangat bagus yang buat kulit jadi lebih kencang yang lebih lebih bersih dan lebih kenyal gitu bagus banget yang ketiga itu untuk saryawan jadi sekitar dua bulan yang lalu itu saya kebetulan bibirnya ini kegigit ya waktu makan itu jadi lama-lama dibiarkan jadi saryawan itu biasanya kalau saryawan gitu enggak lama sih ya sekitar tiga hari empat hari gitu sudah baikan tapi ini sudah empat hari dia masih lukanya masih lebar masih terbuka begitu jadi saya pikir ini kenapa ya bisa seperti ini gitu terus bu Ria ngasih saran coba diolesin sama spirulina karena spirulina itu bisa dia bisa menutup ya apa itu membentuk jaringan baru jaringan kulit baru sehingga dia bisa menutup gitu dan betul loh teman-teman semua ya ini saya ada ada foto ini saya foto ini tapi enggak terlalu kelihatan ya jadi itu saya tempel sama spirulina dan enggak perlu waktu lama jadi kira-kira satu hari setengah satu hari setengah itu sudah mulai mengecil lukanya ya dan di hari kedua sudah nutup sudah sempurna sudah enggak kelihatan luka sama sekali jadi jadi spirulina ini sangat bagus sangat bagus buat teman-teman yang ada luka enggak hanya di saryawan ya tapi di luka yang mungkin kegores atau luka jatuh karena dia cepat sekali membentuk jaringan kulit baru sehingga luka-luka yang terbuka itu bisa menutup kembali dan cepat kering jadi itu beberapa pengalaman yang saya alami dengan produk spirulina ini terima kasih terima kasih Pak Boas ya ini di chat ada lagi ini ya ceritanya survivor kanker tiroid yang minum Eotirox tiap pagi apakah aman minum spirulina ini mungkin Bu Yeni atau masih di mute Bu Yeni oh iya iya saya kira untuk apa namanya untuk spirulina ini aman-aman aja tapi yang paling penting itu enggak dicampur aja gitu ya jadi kalau untuk obat-obatan baiknya sih dipisah gitu jadi untuk konsumsinya di apa namanya dipisahkan dengan si spirulina ini apakah dua jam gitu ya jadi kerjanya juga maksimal gitu dan iya mungkin itu ya kalau ada yang mau nambahin boleh silahkan ya mungkin Cik Cik Yanti Palembang ya Cik Yanti Palembang ini punya pengalaman dengan spirulina juga dulunya enggak bisa makan sambal ya pedes-pedes enggak bisa nah ini sejak minum ya betul Pak Cik Yanti silahkan iya saya tuh paling enggak bisa namanya kenal lada pedes goreng-gorengan nah begitu saya menarutin dalam waktu sekitar setahun lah ya setiap malam sama pagi itu saya aku udah bisa makan namanya pedes saya udah 10 tahun enggak bisa makan gorengan sampai apapun enggak bisa itu menderita pokoknya nah saya tuh di langin-langinnya itu ada kayak berintilan kayak orang alerhi saya udah ke dokter THT kemana keliling udah sampai kemana aja deh pokoknya katanya itu cuma alerhi saya juga bingung nah saya makanya bilang ini skrindinannya bagus sekali terus kalau saya kadang-kadang palas dalam ini ya saya bisa minum sehari kadang-kadang tiga biji langsung minum nanti riak-riak dari tenggorokan kita kayak seperti dahak gitu ya nanti dia keluar sendiri pak anak saya si Gaby juga gitu hidungnya kan suka tersumbat nih pak nah kalau dia hidungnya tersumbat kan dia gak bisa bernapas susah ya saya udah tempelin koyok juga tapi dengan bantunya dengan spirulina dia tuh dahak yang dari di tenggorokan sama hidung itu lancar gitu loh nafasnya bingung ya saya juga bilang ini spirulina umbat ajaib ini pokoknya untuk di pencernaan sama di tenggorokan itu paling top lah saya bilang spirulina ini gak bisa gak ada di rumah itu harus ada itu ya itu aja deh kalau saya sih bagi saya spirulina itu ini gitu loh gak yang lain punya itu gak bisa lagi ngalahin saya udah makan udah berapa banyak obat dari dokter antibiotik itu udah udah gak bisa digomong lagi deh maaf bu boleh nanya sama bu Yanti ya saya gak bisa buka kamera ya maaf bu Yanti karena karena saya lagi di jalan lagi bawa mobil saya gak bisa buka kamera saya dengan Olivia bu bu Yanti banyak minum spirulina tapi saya lihat tetap langsing itu resepnya langsingnya ya karena makannya juga dijaga itu bu tapi spirulinanya sampai tiga ya kalau lagi panas dalam misalnya ya lagi panas dalam misalnya itu aja tapi kalau hari-hari biasa saya makannya dua langsung gak pernah satu tapi makan biasa ya bu makan kalau pagi saya jarang sarapannya jarang banyak ya kalau pagi saya tuh teratur telur sama susu kalau gak buah atau roti selembar gitu aja saya gak bisa makan banyak kalau pagi itu malam makan gak malam kalau malam gini kalau saya gini saya mindsetnya gini kalau saya sudah kenyang di sore jadi malam saya gak makan lagi gitu saya paling makannya kayak buah atau kadang-kadang susu gitu pokoknya saya atur aja sendiri saya gak dibilang diet enggak tapi saya suka atur sendiri kalau udah sore misalnya jam 5 saya udah makan tapi malam saya gak makan lagi sampai malam sampai pagi lagi ya bu emahnya gak iya enggak sih ya karena kan saya minum spirulina-nya kan malam oh gitu malam ya spirulina-nya oke bu iya 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 terima kasih bu Yanti terima kasih bu Yanti Yanti Pak Lembang ini makannya spirulina dan pempak aja dia depan rumahnya ada pempak enak tuh jadi makanan spirulina dan pempak Hans Pak Hans mungkin bisa minta ini tadi Pak Asef minta Cianita sharing slimming dengan spirulina dong katanya gitu boleh-boleh ibu Anita punya pengalaman dengan ini menjaga slimming dengan spirulina boleh share ini Bu Olivia juga tadi penasaran nih yang mau ini menurunkan berat badan atau menjaga ini ya berat badannya silahkan Bu Anita mungkin iya kalau saya sih dulu sampai sekarang ya kalau saya tuh spirulina memang harus ada Bu Olive jadi sebenarnya kalau makan spirulinanya itu habis makan itu memang memperbesar berat badan ya jadi kalau member saya itu ada yang mau gemuk nah itu tuh dia saya minta habis makan malam dia minum spirulina satu habis makan siang dia minum satu nah itu dalam satu bulan dia naik lima kilo gitu kalau pengen membesarkan naikin berat badan ya kalau cara saya menguruskan badan itu kan saya pakai puer terus saya itu sampai sekarang juga sama ya sampai malam jadi kalau Senin saya sudah makan nah makan besar gitu terus sudah gitu selasa itu biasanya saya malam tidak tidak makan jadi biasanya saya minum si spirulina itu dua kapsul tapi sebelum saya lapar jadi kalau udah lapar minum spirulina yang gak gak ngaruh ya karena udah keburu laparnya dulu jadi saya tuh kalau saya kan memang geretnya parah ya jadi saya tuh makan itu selalu pas waktunya jam 9 pagi jam 12 siang jam 6 sore nah jadi sebelum setengah jam sebelum jam 6 saya minum dulu dua kapsul nah sesudahnya saya minum yang banyak gitu karena kan mertua saya juga dia itu dulu agen spirulina yang itu ya terkenal gitu kalau di Indonesia jadi dia tuh tahu banget kalau spirulina itu bagus buat menurunkan berat badan terus kalau buat yang fitness itu memang bagus sekali untuk ngebentuk otot jadi kalau saya udah habis minum spirulina gitu saya makan makan buah kemudian waktu saya mau olahraga kan saya minum puarti nah sesudahnya saya akan fitness karena itu akan langsung larinya ke otot gitu nah itu sih terus kalau spirulina yang buat masker para member saya paling kelihatan ya itu ada Kristi Natalia itu salah satunya member saya dia itu kelihatan banget kalau mau mencerahkan kulit bu jadi kalau misalnya kita malas gitu ya beli kolagen segala bisa pakai spirulina nah spirulinanya kalau Cieny kan pakai rose rain mist kalau saya saya pakai 3 second beauty water kalau nggak pakai 3 second beauty water saya pakai air beras cucian yang tapi berasnya jangan yang udah berkutus segala ibu maksudnya masih bagus gitu nah kita cuci terus udah gitu kita yang kedua jadi kecucian air kedua itu kita campurin sama spirulinanya itu bisa tapi jangan lama banget karena nanti gatel itu satu terus saya punya testimoni lagi tentang ini ya jadi suami saya itu kan kemarin dia disuntik covid vaksin covid nah dan dia itu memang kalau minum hemohim itu memang dia nggak bisa karena tekanan darah tinggi gitu nah akhirnya sama dokter Asep disarankan minum spirulina 3x2 kapsul itu dia tadinya sangat panas ya tekanan pokoknya demam banget dan nggak bisa jalan juga gitu tapi besoknya langsung bisa padahal dia cuma minum spirulina itu 3x2 kapsul sama vitamin C vitamin C nya 2x1 yang atomi jadi sebenarnya luar biasa banget kalau spirulina kalau buat saya yang GERD gitu GERD itu kan kalau misalnya udah perih kalau udah perih kan ada 2 macem ya kadang-kadang kalau udah lengap itu jadi maksudnya nafas saya kurang saya minumnya fine time tapi kalau udah perih banget saya minumnya spirulina karena spirulina itu mantep banget lah kalau buat GERD langsung nggak sakit lagi ya kan saya pernah denger dari ciria juga ya spirulina itu bagus buat lambung menetelarisir asam lambung ya ciria ya nah itu jadi kalau buat teman-teman yang nggak punya spirulina di rumah boleh lah itu karena murah juga ya jadi dulu Ibu Yanni Ibrahim itu juga memang benar setiap kali ketemu saya saya dikasih spirulina 2 kalau nggak saya beli memang sekarang saya baru tahu ya ternyata itu nggak boleh diminum lagi ya Cik ya kalau udah diplastikin tapi zaman dulu kan nggak tahu jadi ya diminum aja karena itu benar-benar oke lah kalau buat mencerahkan kulit ngilangin jerawat tapi kalau anaknya jerawatnya kering mukanya spirulina jangan lama-lama karena akan makin kering gitu ya Cik oke thank you Pak Hans Ibu Yanni ya terima kasih wanita ini mungkin sekaligus menyambung ya wanita ini ada pertanyaan juga kalau untuk masker dicampur dengan air biasa atau toner boleh atau gimana ada saran kalau saya saya campurnya 3 second beauty water itu karena saya tuh kulitnya sensitif 3 second beauty water itu kan anti-inflamasinya lumayan ya nah kalau misalnya teman-teman yang lain sebenarnya toner lebih bagus karena toner itu kan kalau saya sebelum pakai spirulina saya pakai toner dulu 4 pump kalau enggak 6 pump ya kalau saya tuh sampai udah hidrasinya bagus baru saya pakai spirulina spirulinanya saya campur toner 2 pump lagi kemudian kalau mau campur sama air saya campurnya air aqua kalau enggak ya air beras itu yang saya enggak tahu ya soalnya saya ngerasa air beras itu kan dari dulu udah pernah dicoba sama orang ini ya para leluhur kita juga pakai air beras itu lebih putih nah gitu cuman ya kembali lagi air berasnya jangan dari air kita keran kotor cuci beras pasang ya itu kan gawat gitu itu aja sih oke terima kasih Bu Anita ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Bernat nah ini tadi sudah dijawab Pak Bernat jadi ini Pak Bernat menanyakan saran spirulina paling baik diminum kapan ya pagi atau siang ya tergantung dari kondisi kita juga sih kalau tadi kan Pak Boas pagi-pagi ya sebelum sarapan paling penting itu memang sih perutnya kosong gitu maksudnya tuh jangan ada makanan karena supaya si serapan dari spirulina itu maksimal karena kan tadi sebetulnya spirulina bisa diserap oleh tubuh 95% ya tapi kalau kita campur dengan makanan itu kan ada asam ada apa yang lain-lain sehingga nanti terserapnya nggak maksimal sayang gitu malah nanti kebuang jadi ya kurang itu ya ya betul Pak Bernat tapi kalau misalnya yang gerd parah gitu ya mahnya parah itu yang nggak bisa nggak bisa dikasih suplemen perutnya kosong banget ya itu tadi jadi diantara makan pagi dan makan siang di tengah-tengahnya itu kan juga perutnya udah lumayan kosong nah itu bisa minum gitu seperti itu kalau aturannya sih sehari dua ya kalau tadi yang suaminya ibu Anita itu karena kondisi khusus setelah vaksin untuk boosting daya tahan tubuh ya tapi nggak setiap hari seperti itu ya jadi kalau misalnya untuk regulernya kita minumnya disarankan dua aja sehari baik Pak Bernat sudah terjawab oke ada lagi atau masih mau lanjut gimana buling ya udah nggak ada pertanyaan lagi udah cukup ya udah hampir udah setengah lima juga kita foto bersama dulu ya Pak Hans udah gitu moto atau mi yang foto saya ya ayo boleh saya foto yuk oke boleh dibuka videonya semua semua ya oke ini ada empat halaman oh Pak Hans pengen bergaya jadi saya foto saya bisa bergaya oke yuk ada empat halaman semuanya halaman satu dulu sebentar ya tolong ditahan dulu jangan ada yang chat atau ada yang live yuk halaman pertama dulu siap semuanya satu dua tiga oke halaman kedua satu bentar saya mesti tunggu ada yang mau buka video nih sepertinya oke yuk satu dua tiga oke halaman ketiga dan halaman keempat ya udah selesai Pak Hans ya kita moto atau mi ya ya yang pimpin saya ya Pak Hans aja oke saya pimpin ya oke saya hitung dulu mundur ya dari tiga tiga dua satu mulai menghargai semangat menghargai semangat menciptakan visi mengikuti keyakinan kemungkinan dengan keberatan hati ayo ayo bisa oke thank you Pak Hans thank you thank you semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih terima kasih Terima kasih.